Gerindra yakini Prabowo bakal menang Pilpres 2024 karena tidak berseberangan dengan kekuasaan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman meyakini Menteri Pertahanan RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bakal menang dalam pemilihan Presiden, Pilpres, 2024 lantaran tidak berseberangan dengan kekuasaan. Habibur Rahman mengatakan posisi Prabowo yang tidak berseberangan dengan kekuasaan menjadi penting. Pasalnya, ex-Dungeon Kopassus itu kini lebih mudah menyampaikan visinya tanpa adanya gangguan kekuasaan. Sekarang dengan posisi kita tidak berseberangan dengan kekuasaan mungkin jauh lebih baik dan semua program dan visi kita dapat kita sampaikan lebih leluasa tanpa adanya gangguan kekuasaan, kata Habibur Rahman dalam diskusi pembekalan materi dan konsolidasi relawan Prabowo dalam kanal Prabowo Digital Team, Kamis, 10 Agustus 2023. Ia menyatakan bahwa posisi itu diakini dapat menambah optimistis Prabowo memenangkan Pilpres 2024. Apalagi, elektabilitas Prabowo menang dibandingkan Capres lain di hampir semua lembaga survei. Hampir semua lembaga survei yang terpercaya posisi kita sekarang sangat unggul karena itu ibarat main bola ketika kita sangat unggul maka kita harus lebih berhati-hati. Saya misalnya main bola sudah menang jangan sampai kebobolan bahkan banyak lembaga survei yang mengatakan kalau tidak ada kejadian yang luar biasa Pak Prabowo menjadi presiden. Akan dipastikan Pak Prabowo menjadi presiden, jelasnya. Karena itu, ia meyakini bahwa posisi Prabowo sebagai kandidat Capres kini berbeda dibandingkan dengan Pilpres 2014 dan 2019 yang lalu. Sebab saat itu, mereka berada di luar kekuasaan tidak seperti sekarang. Posisi kita pada saat ini jauh lebih baik daripada sebelumnya 2014 dan 2019 di mana saat itu kita agar underdog dan di luar kekuasaan. Sehingga walaupun kita menang sulit sekali memastikan kemenangan itu benar-benar terwujud di atas kertas atau menjadi kemenangan yang konkret di hasil hitungan KPU, pungkasnya.